Intro Dan mungkin hidup di dunia ini tanpa konflik Begitu juga di dunia sepak bola Tentu hal itu menjadi drama tersendiri di pertandingan sepak bola Dan berikut kita akan sajikan beberapa pertikaian Timnese Indonesia di laga yang bergensi Intro 1. Indonesia vs Myanmar Di saat itu Timnese Indonesia menang padua atas Myanmar dalam laga semifinal SEA Games 2019 Di Stadion Rizal Memorial pada hari Sabtu 7 Desember Pada saat perpanjangan waktu terdapat insiden krusial Di saat Oswald Dohae sedang berdoa Terlihat pemain Myanmar tak terima atas perilaku pemain Timnese Indonesia tersebut 2. Indonesia vs Thailand Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Thailand pada pertandingan pertama final Piala AFF 2016 Di Stadion Pakansari Bogor pada hari Rabu 14 Desember 2016 Di laga itu ada salah satu pemain Timnese Indonesia terpancing emosi saat bola out milik Indonesia Diambil oleh pemain Thailand dengan adanya kejadian itu membuat suasana semakin memanas 3. Indonesia vs Vietnam Timnese Indonesia bermain imbang kosong-kosong dengan tuan rumah Vietnam pada laga persahabatan Di Maidin National Stadium Hanoi Vietnam pada hari Selasa 16 Oktober 2012 Di tengah pertandingan Irfan Badi mendapatkan sepakan yang keras dari salah satu pemain Vietnam Dari situlah kondisi di tengah lapangan semakin mengganas 4. Indonesia vs Kamboja Hasil pertandingan antara Timnese Indonesia U22 vs Kamboja pada babak pernyisian grup B Pada hari Kamis 24 Agustus 2017 di Stadion Saala Malaysia berakhir dengan skor 2-0 Goal Indonesia diciptakan oleh Ezra Walian dan Febria Riyadi Pemain Kamboja mulai frustasi yang membuat pola permainan menjadi kurang baik Hal itu terlihat di saat wasit hampir menyudahi pertandingan Marinus Vanewar terlihat mendapat gambaran dari pemain Kamboja Febria Riyadi yang melihat insiden itu pun langsung membalas perbuatan pemain Kamboja tersebut 5. Indonesia vs Singapura Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 dalam lagasi game 2019 Di Stadion Rizal Memorial pada hari Kamis 28 November 2019 Kejadian panas pun terjadi di menit-menit akhir Terlihat pemain timnas Indonesia Oswaldo Hai mencekik pemain Singapura Hal ini membuat kondisi lapangan semakin memanas 6. Indonesia vs Myanmar Timnas Indonesia U22 akhirnya meraih mandali permunggu Seagame 2017 Setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 Bermain di Stadion Selayang Singelangor Ezra Wallian sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia Merasa tidak suka dengan gaya permainan Myanmar yang keras Dan lihatlah ketegangan itu pun terjadi 7. Indonesia vs Hong Kong Timnas U23 Indonesia mengalahkan timnas U23 Hong Kong 3-1 pada laga pamungkas penyisian grup A ASEAN Game 2018 Di tengah pertandingan Hansa Muyama terlihat memukul salah satu pemain timnas Hong Kong Entah sengaja atau tidak Sebab kejadian itu membuat para pemain timnas Hong Kong hampir terpancing emosi 8. Indonesia vs Malaysia Pertandingan yang dielah di Stadion Sidoyer Jawa Jawa Timur itu menjadi permainan yang sangat menegangkan Bagaimana tidak salah satu pemain timnas Indonesia terlihat tergeletak di tengah lapangan Para pemain timnas Indonesia pun langsung melayangkan protes kepada wasit Bahkan sempat ada ketegangan antar kedua tim 9. Indonesia vs Singapura Di laga Indonesia vs Singapura di SEA Game 2019 Filipina banyak tercipta berbagai macam drama di dalam lapangan Salah satunya di saat Egy Molona Fikri terlihat mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh salah satu back timnas Singapura Dengan adanya kejadian itu membuat para skuad Garuda terpancing emosi Aduh Jotos pun sempat terjadi Terima kasih telah menonton! 10. Indonesia vs Laos Melihat permainan Laos yang seringkali mengulur-ulur waktu membuat salah satu pemain timnas Indonesia Bagus Kavi terpancing emosi. Kegeraman Bagus Kavi itu tercurah lewat pengambilan paksa melalui belakang pemain Laos. Akibat insiden itu pemain antar kedua tim semakin memanas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!